Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Kali ini kita akan Masuk dan berbicara Terkait dengan bacaan Tentang buku bacaan Yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kaitannya dengan literasi Dan minat baca Intro Kita ini sudah masuk ke Episode ke 23 Dari Merdeka Belajar Kemudian kurikulum Merdekanya Kalau tidak salah Itu episode ke 15 Untuk Merdeka Belajar Yang episode ke 23 ini Ini tentang Buku bacaan bermutu Untuk literasi Indonesia Nah mengapa Kementerian pertanyaannya Mengapa Kementerian Membuka episode yang ini Episode tentang Buku bacaan Bermutu untuk literasi Indonesia Sebenarnya bukan Tidak ada alasan Banyak alasan Ya Kementerian Nadiem Anwar Makarim ini Apa namanya Membuka episode yang ke 23 Tentang Merdeka Belajar Kaitannya dengan buku bacaan ini Nah kita lihat Bapak Ibu Ini barangkali kurangnya Minat baca kita Ya minat baca Orang-orang Indonesia Terutama Ya apa namanya Di kalangan Masyarakat Ya masyarakat luas ya Indonesia Nah minat baca Buku Indonesia Di Indonesia ini Sangat 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 Apa namanya Miris sekali Nah salah satu Apa namanya Yang muncul Di berbagai literasi Di media sosial Ataupun di Apa namanya Harian-harian Lokal maupun Nasional Terkait dengan Minat baca ini Misalnya Disini ada judul Minat baca di Indonesia Menurut UNESCO Hanya 0,001% Artinya apa ini Hanya 1% Dari per seribu Begitu ya Orang Indonesia Yang Mau membaca Nah ada juga Saya coba Dari Apa namanya Itu mungkin yang atas Yang atas itu dari Kominpo ya Saya coba lagi Juga buka Dari Pikiran Rakyat Dotcom UNESCO Minat baca Buku di Indonesia Urutan ke 60 Dari 61 Negara Waduh miris sekali Jadi ranking Kedua ya Yang Indonesia Untuk minat bacanya Minat baca Apa namanya Literasi di kita Literasi di Indonesia Ini ranking kedua Dari bawah Urutan ke 60 Dari 61 Negara Wah luar biasa Ini Kemudian teknologi Masyarakat Indonesia Ini malas baca Tapi cerewet Di medsos Wah keren banget Jadi kalau urusan Medsos Bangsa kita ini Nomor 1 Barangkali Jadi malas baca Tapi cerewet Di medsos Ya jadi Kritik Gitu ya Kemudian Ya ngata-ngatain Begitu ya Ini sangat Sangat cerdas sekali Minat bacanya Yang miris sekali Nah ini Yang barangkali Tentu Menjadi Apa ya PR kita bersama Nah untuk itu Dalam hal ini Kementerian Mencoba untuk Membuka episode Merdeka Belajar Yang ke-23 ini Terkaitan dengan Buku bacaan Oke Saya coba Lihat dari Hasil Mungkin Surpay Ya begitu Bapak Ibu Untuk Apa SD Misalnya Ini miris sekali Yang pernah Yang pernah Ini Salah satu contoh Misalnya Pernahkah Anda Meminjam buku Di perpustakaan Pernahkah Anda Misalnya Meminjam buku Di perpustakaan Salah satu contoh Misalnya Untuk SD Ini Hanya 36,8% Yang pernah Meminjam buku Perpustakaan Sisanya Tidak Kemudian SLTP Nah ini PIPTI-PIPTI SLTP Jadi 60-50% Pernah pinjam 50% Juga tidak pernah Pinjam Kemudian Untuk yang SLTA 28,4% Yang Apa ini Yang tidak pernah Nah Tapi 70% Pernah 70,3% Pernah Meminjam Buku Perpustakaan Langsung Ke diploma Ya Mungkin Ke Diploma Di sini Untuk Apa itu D3 D1 D2 Gitu ya Ini 20% Tidak pernah Kemudian 80% Dan Untuk Sarjana Yang kuliah Di S1 Itu nyaris Hampir seluruhnya Tinggal Sisa 13,9% Yang Tidak pernah Gitu ya Dan Ada juga Yang tidak tahu nih Di SLTA Dengan di Perguruan tinggi Di Sarjana Ini 1,3% Tidak tahu Di SLTA Kemudian di Sarjana 1,1% Nah jadi Inilah minat baca Anak-anak Di remaja Di Indonesia Ya Secara umum Ya begitu Mungkin Ada literasi lain Ada Mungkin Apa namanya Deskripsi lain Terkait dengan Bagaimana Minat baca Di Kita di Indonesia Nah ini Sangat miris Sekali Bapak Ibu Sehingga Ini penting Ya menurut Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bahwa Perlu ada Terobosan baru Perlu ada Semacam Apa namanya ya Gebragan Biar Anak-anak kita Di SD Sampai Dari SD Sampai ke Pugon tinggi Itu betul-betul Meningkat minat Bacanya Tentu harus Harus Komitmen bersama Nah sekarang Misalnya Perpustakaan Tidak semua sekolah Memiliki perpustakaan Buku mungkin banyak Tapi pengelola Perpustakaan Yang terbatas Itu juga menjadi Penghalang Dan yang lucunya lagi Sebenarnya Bukan Tidak sedikit Buku-buku bacaan Buat anak-anak kita Tapi kalah Oleh media sosial Begitu ya Nah di tahun 2022 Kemendik Putri Stek Menyediakan Lebih dari 15 juta Eksampler buku Kemudian Untuk lebih Apa namanya Disertai Disertai pelatihan Dan pendampingan Untuk lebih dari 20 ribu PAU SD Yang paling membutuhkan Di Indonesia Nah kemudian Di tahun 2023 ini Ada terobosan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Terobosannya apa Ini terobosannya dari Merdeka Belajar yang Episode ke-23 ini Merdeka Belajar yang Episode ke-23 ini Tentu melengkapi Tiga hal Tiga hal Pertama Ada kampus mengajar Kemudian Organisasi penggerak Dan kurikulum Merdeka Nah kampus mengajar Itu di episode Kedua Saat ini Sudah ada Lebih dari 90 ribu Mahasiswa Peserta program Kampus mengajar Yang membantu Lebih dari 20 ribu Sekolah Mudah-mudahan Ada dampaknya Ini ya Mudah-mudahan Ada dampaknya Dari Merdeka Belajar Episode yang kedua ini Kemus mengajar Ada keseriusan Ada peningkatan Minat baca terutama Terutama fokus Dilaterasi lah Dilaterasi Kemudian Yang kedua Tadi ada Tiga terobosan Yang keduanya Adalah Organisasi penggerak Nah Merdeka Belajar Yang keempat ini Organisasi penggerak 156 lembaga Dan organisasi Yang bergerak Di bidang pendidikan Telah mendampingi Sekolah Untuk mengembangkan Penguatan literasi Kita lihat aja Nanti hasilnya Seperti apa nih Apakah terobosan Mas Menteri ini Yang Merdeka Belajar Episode ke-23 ini Betul-betul Nanti membuahkan Hasil atau tidak Kemudian Yang terakhir Yang ketiga Adalah Kurikulum Merdeka Nah Merdeka Belajar Episode ke-15 ini Memberikan Keleluasan yang Jauh lebih besar Bagi guru Untuk memanfaatkan Buku-buku bacaan Sehingga Pembelajaran Menjadi lebih Menyenangkan Ya mudah-mudahan saja Terobosan ini Berhasil Ya Apa namanya Target Mas Menteri ini Sehingga Ada peningkatan ya Tadi Literasinya Moga Karena Karena nanti Ini Imbasnya Efeknya juga Terhadap Proses pembelajaran Di sekolah Barangkali itu Ya Bapak Ibu Apa namanya Yang Dapat Kami sampaikan Terkait dengan Merdeka Belajar Episode ke-23 ini Ya Dan betul-betul Ke sekolah Bisa memanfaatkan Buku bacaan Yang Yang dibeli Begitu Ataupun buku bacaan Yang Apa dikirim Atau yang diterima Sekolah dari pihak Kementerian langsung Berupa Buku Dan buku-buku itu Mestinya dimanfaatkan Dan tergantung Nanti Sepertinya Pengelola Pengelola buku itu Di Perpustakaan Apapun di sekolah Itu saja yang Dapat saya sampaikan Terima kasih Mudah-mudahan Apa ya Informasi ini Bisa memberikan Pencerahan ya Kepada Bapak dan Ibu Terutama Bapak dan Ibu guru nih Bapak dan Ibu guru di sekolah Sehingga Betul-betul nanti ada Peningkatan Dari sisi literasi Begian yang dapat saya sampaikan Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih